It's Moji Hai hai, good morning Mojiwani Ya, ada kabar baik datang bagi Liverpool Winger incaran mereka, Mohamed Kudus, dilaporkan sudah siap untuk pindah Canfield di tahun 2025 nanti Kudus juga dikabarkan sangat antusias dengan kesempatan untuk bergabung dengan Liverpool Nah, kita nantikan bersama seperti apa dinamika bursa transfernya ya Mojiwani Sama saya Daud Vidyadi dan inilah Moji Sport selengkapnya Ya, kita awali Moji Sport hari ini dari lanjutan UEFA Nations League Inggris berhasil beraih kemenangan meyakinkan atas Finlandia dengan skor akhir 3-1 Sementara itu Austria mampu meredam bintang Norwegia Erling Haaland untuk menang telak 5-1 Klub Liverpool tidak ada habisnya untuk mengincar pemain penyerang Setelah mereka memboyong Federico Chiesa dari Juventus Kini The Reds dikabarkan tengah membidik pemain dari Eintracht Frankfurt yakni Omar Barmush Manchester United tengah mengalami krisis kemenangan Dan usai Eric Ten Hag gagal mengangkat performatif Dan untuk itu Setan Merah telah memiliki banyak kandidat pelatih baru untuk menggantikan Ten Hag Salah satunya adalah mantan pelatih Borussia Dortmund Simak informasinya berikut ini Dia sempat mendapatkan kritik dari para pengamat di awal karirnya Marco Kurea kini membalikkan posisi dengan mengindir para kritikus tersebut Bintang Chelsea ini tak tampil mengesankan di musim ini dibawah asuhan pelatih Enzo Bareska Manager Manchester City Pep Guardiola belum memastikan masa depannya di kursi kepelatihan bersama The Citizen Rumor beredar bahwa pelatih asal Spanyol itu berpeluang akan melatih timnas senior Inggris untuk musim depan Ya kita beralih ke informasi lainnya Raksasa Liga Spanyol Real Madrid Rencananya akan mengincar salah satu pemain berbakat dari Juventus Andrea Campiaso Los Blancos sendiri membidik pemain asal Italia itu sebagai opsi Jika Trent Alexander-Arnold menolak bergabung Juventus sedang dalam misi mengejutkan untuk mendapatkan bintang Premier League Dominic Calvert-Levitt Hal ini menjadi pertimbangan mengingat Bianco Neri kekurangan pilihan untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia akan bertandang ke Markas Tiongkok pada laga lanjutan Grup C Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Cingtau malam ini pukul 7 waktu Indonesia Barat Dan berikut rediksi pertandingannya untuk Anda Ya PSSI semakin gencar Benaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia Dan yang terbaru ada Kevin Dix yang sudah mengurus proses kepindahan warga negara Nah kira-kira siapa pemain yang berpotensi bergabung dengan Timnas Garuda? Berikut informasinya Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak Berencana menggunakan strategi baru saat berjumpa Persebae Surabaya Di laga pekan ke-8 Beri Liga 1 2024-2025 Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Demo Jebadi saksikan keseruan pertandingan Livoli Divisi 1 Hari ini mulai pukul 7 lewat 45 waktu Indonesia Barat Pastinya live dan eksklusif di Moji dan juga video Dan jangan beranjak terlebih dahulu Kami masih memiliki informasi seputar dunia volley Mojisport segera kembali Ya kembali lagi di Mojisport Mojisport Mojibadi pertandingan Livoli Divisi 1 2024 Telah resmi dimulai kemarin di Gorbong Karno Purwodadi, Jawa Tegah Dan berikut hasil pertandingannya yang telah kami rangkum untuk Anda Kesaksikan keseruan pertandingan Livoli Divisi 1 Hari ini mulai pukul 7.45 waktu Indonesia Barat Pastinya live dan eksklusif di Moji dan video Dan jangan kemana-mana Mojibadi Informasi pramusim NBA akan hadir sesaat lagi Tetaplah di Mojisport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mojisport. Dari pramusim NBA, Boston Celtics masih belum terkalahkan usai menumbangkan Toronto Raptors. Pertandingan lainnya, Denver Nuggets dan New York Knicks berhasil menuai hasil positif. Sementara itu, Portland Trailblazers sukses menang besar di kandang Sacramento Kings. Pembalap asal Turki, Toprak Raskat Leoglu kembali ke jalur kemenangan pada putaran kedua terakhir kejuaraan dunia FIM World Superbike 2024 Destoril Portugal. Yang memenangkan, mengamankan posisi terdepan dan memenangkan kedua balapan utama dengan selisi waktu yang cukup lebar. Ya Mojibadi, jangan lewatkan keseruan pertandingan Livoli Divisi 1 2024. Hari ini mulai pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Pastinya live dan juga eksklusif hanya di Moji dan Video. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!